Intro Hai 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 teman-teman semua Jumpa lagi ya di channel Dapur Anda dan Hani Nah di video kali ini Saya akan membuat resep rumahan Ini sederhana, simple Gak butuh waktu lama Tapi ini enak banget Crispy di luar dan lembut banget di dalam Ini cemilan untuk anak saya Kesukaan keluarga saya Karena disini harinya hujan Jadi saya buatnya 2 macam ya teman-teman Nah tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa subscribe, like dan komen Nah disini saya sudah siapkan Ini jagung manis Dan ini ada daun bawang Dan daun selergi Dan saya pakai bumbunya yang simple banget Bawang merah, bawang putih Dan 1 butir telur Ini bumbunya akan saya haluskan Dan saya bagi 2 ya teman-teman ya Nah ini ada Kaldu ayam dan Garam Serta penyedap ya teman-teman Sesuai cara teman-teman aja Nah ini saya haluskan dulu Bawang merahnya dan bawang putih Bawang merahnya itu cuma 40 gram Dan bawang putihnya itu 5 siung 1 butir telur itu saya buat Sebagai pengganti air ya teman-teman ya Supaya nggak terlalu banyak mengandung air Ampalnya nanti biar nggak terlalu encer Nah telurnya ini bisa untuk kita Satukan supaya Pengganti air ya Supaya lembut Bawang merah dan bawang putih Serta cabai rawitnya Nggak usah pakai air lagi Nah ini lanjut saya Potong-potong jagungnya Seperti ini Jagung manisnya itu Kira-kira ada 12 buah ya teman-teman ya Kalau nggak salah Ada 12 gitu ya 12 tungkul gitu ya Yang kecil-kecil Kalau yang besar bisa 8 Tungkul aja Sesuai selera teman-teman aja ya Teman-teman ya Nah lanja Ini saya potong-potong Daun bawang dan Daun seledri nya ya teman-teman ya Ini kira-kira Daun bawangnya itu 5 batang Dan daun seledri nya itu 6 helai Saya potong-potong Nanti saya bagi 2 ya teman-teman ya Untuk ampal jagung Dan bakuannya Setengah-setengah aja Langsung aja Saya potong seperti ini Lalu nanti saya bagi 2 ya teman-teman ya Ini ngerjakannya Nggak butuh waktu lama Tinggal kita potong-potong Sama kita haluskan aja bumbunya Lalu kita masukkan Kita nanti aduk-aduk Setelah itu kita goreng Selesai Nah disini saya bagi 2 ya Jagung yang tadi Yang saya potong-potong tadi Saya bagi 2 seperti ini Yang separuhnya saya mau blender Dihaluskan ya teman-teman ya Nah ini untuk bauannya dulu Saya berikan wortel Ini setengah batang aja Asal ada warna oranye aja Nah ini karena bauannya itu Cuman Nggak begitu banyak ya Jadi wortelnya Setengah aja Dan teman-teman pasti tahu ya Wortel ini Banyak sekali manfaatnya Untuk mata kita Dan untuk Antibody kita ya teman-teman Ini banyak sekali mengandung Manfaat untuk tubuh kita Nah ini saya tambahkan toge Dan saya berikan daun bawang Dan daun seledrinya setengah ya teman-teman ya Untuk ampalnya nanti setengah Saya masukkan Bumbunya Kaldu ayam Garam dan penyedak Lalu saya masak pung terigu 7 sendok makan dulu Nanti kalau kurang bisa kita tambah ya teman-teman ya Jangan banyak-banyak dulu Nah lalu kita tambahkan air sedikit-sedikit demi sedikit Lalu bumbunya ya Kita masukkan setengah Setengahnya lagi untuk ampal nanti Nah lalu kita aduk-aduk ya teman-teman ya Kita aduk-aduk Kita tambahkan air sedikit demi sedikit Sampai kita temukan nanti Adonan yang pasti ya teman-teman ya Ini kurang tepung Saya tambahkan kembali 4 sendok makan Kita aduk kembali Jadi teman-teman gak usah buat itu Buat tepungnya terlalu banyak dulu Nanti terlalu kental gak bisa dikurangi Jadi kita berikan sedikit demi sedikit ya teman-teman Nah seperti ini Nah ini bagus banget ya Buat anak-anak ya teman-teman ya Jago manis juga banyak sekali manfaatnya Water, toge Dan daun bawang dan daun seretri itu banyak sekali mengandung Vitamin yang bisa melihatkannya tubuh anak-anak kita Sudah saya cicipi rasanya sudah mantep Lalu saya lanjut Panaskan minyak goreng ya teman-teman ya Untuk sayur goreng bakuan dan ampalnya Nah ini saya sudah masukkan adonannya Nah seperti ini Nah kalau sudah kuning kecoklatan Yang bawahnya ini Nah seperti ini Jangan terlalu coklat banget Lalu kita balik ya teman-teman ya Kalau misalnya dia terlalu kering Jagungnya itu bisa coklat banget Dan rasanya gak begitu manis lagi Jadi Jangan terlalu Mateng ya teman-teman ya Kuning-kuning keemasan Agak-agak kecoklatan aja ya Nah seperti ini sudah Ini sudah mateng Lalu saya angkat Saya gak goreng semua Saya skip aja ya teman-teman ya Supaya gak durasinya kelamaan Nah ini hasilnya ya teman-teman ya Ini jagung bawangnya Enak banget Enak banget Pokoknya teman-teman bisa lihat Ini jagungnya itu melotot-melotot gitu ya teman-teman ya Kalau misalnya kita gigit Itu meletup di mulut Enak banget Lezat banget Nah lanjut Lanjut kita masak Si ampal jagungnya ya teman-teman ya Ini bumbu yang setengah tadi Saya masukkan kembali Nah lalu kita tambahkan Daun bawang dan daun seledri Yang setengah tadi kita campurkan ya Nah lalu saya masukkan ini Sisa dari tepung saya Saya habiskan dulu Ini kira-kira 4 sendok makan Nah ini bumbunya Kaldu ayam Penyedap dan garam Sesuai selera aja ya teman-teman ya Jangan lupa dicicipi Jangan terlalu banyak juga Dimasukkan dulu Takut keasinan Nah kita aduk-aduk Ini saya gak pakai ketubar bubuk Karena kehabisan di rumah Jadi kalau teman-teman mau pakai Itu lebih enak lagi Disini harinya hujan Jadi males ya Mau ke warung Jadi yang ada aja Ini masih kurang tepung Saya masukkan kembali Ini 3 sendok makan Saya aduk kembali ya teman-teman ya Nah seperti ini Saya gak pakai lada bubuk Dan ketumbar bubuk Karena kehabisan di rumah Tapi ini aja enak banget Teman-teman bisa coba Jadi kalau teman-teman Punya di rumah ketumbar bubuk Kataulada Itu makin mantul banget Nah ini sudah ya Ini sudah pas Nah seperti ini ya teman-teman ya Jangan lupa dicicipi Ini sudah saya cicipi Sudah mantap Lalu saya mau goreng ya teman-teman ya Nah ini kita goreng pakai api Yang agak panas pertamanya ya teman-teman ya Karena ini ampal jagung Jadi gak boleh Minyaknya itu gak panas Nanti dia itu mengandung minyak Jadinya Nah seperti ini Nah kalau sudah Dibalik seperti ini Bisa dikecilkan ya Apinya ya teman-teman ya Jangan kecil banget Tapi agak dikecilkan dikit Jadi gak mudah gosong Nah lalu kita tunggu Sampai mateng aja ya teman-teman ya Jadi dia bisa crispy di luar Dan lembut banget di dalam ya teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini sudah mateng Nah seperti ini Kuning-kuning keemasan Kecoklatan sedikit Lalu saya angkat ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita goreng sampai habis ya Jadi teman-teman ingat ya teman-teman ya Sekali lagi saya bilang Kalau misalnya mau menggoreng ampal jagung ini Minyaknya itu panas ya teman-teman ya Dan jangan kalau belum panas Teman-teman masukkan Minyak gorengnya itu akan mengendap di dalam Dan dia akan mengandung banyak sekali minyak Jadi gak sehat ya teman-teman ya Nah ini hasilnya ya teman-teman ya Ampal jagungnya sudah jadi Dan ini enak banget Lembut rasanya di mulut ya teman-teman ya Ini harum banget Dan si jagung bakwannya itu juga enak banget Nah ini dia Ini letupan dari jagungnya itu akan membuat teman-teman ketagihan Enak banget dan ini lezat banget Teman-teman bisa coba di rumah ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa dengar ya Disini harinya hujan Makanya saya mau angkat jemuran dulu Nah video kali ini sampai disini dulu ya teman-teman ya Tunggu video-video selanjutnya Di Dapur Hana dan Hani ya teman-teman ya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dukung channel Dapur Hana dan Hani ini Supaya cepat berkembang dan lebih semangat lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bye bye